Film Miracle Incel No. 7 versi Indonesia akan tayang pada Kamis, tanggal 8 September tahun 2022 pekan depan di Bioskop. Film Miracle Incel No. 7 adalah adaptasi dari film Korea Selatan berjudul Sama yang tayang pada 2013. Film ini disutradarai Hanung Bramantio, dengan produser Frederica, dan penulis Alim Sudio. Film ini dibintangi Vino G. Bastian yang menjadi pemeran utamanya. Kemudian, ada Indro Warkop, Mawar Eva, Brian Domani, Tora Sudiro, Graciela Abigail. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak ayahnya yang memiliki keterbelakangan mental, yang difonis hukuman mati atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Sebelum menonton, simak fakta-fakta menarik tentang Miracle Incel No. 7. Kompas.com merangkumnya sebagai berikut. 1. Adaptasi Kisah Nyata Miracle Incel No. 7 adalah film Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata karakter utamanya. Film ini dirilis pada 2013. Karakter asli Lee Yong-gu atau Ryu Sen Ryong, yang diceritakan dalam film ini merupakan pria bernama Jong Won-sob, seorang dengan disabilitas intelektual yang meninggal di usia 87 tahun. Jong Won-sob diketahui menghabiskan 15 tahun dalam penjara setelah menjalani persidangan ulang. Dia dituding mencekik dan memperkosa seorang gadis sekolah dasar, putri dari kepala polisi Chun-cheon pada tahun 1972. Jong Won-sob baru bebas dari penjara pada tahun 2008. 2. Film Korea Selatan Terlaris. Film Miracle Incel No. 7 versi Korea Selatan berjaya di box office. Film tersebut berhasil meraih 12,8 juta penonton selama 46 hari penayangan dan meraup keuntungan hingga 81,1 juta dolar AS atau 1,17 triliun rupiah saat perilisannya pada Januari tahun 2013. Baca juga, apakah Miracle Incel No. 7 kisah nyata? 3.